Halo Pak Arief, bisa mendengar suara saya? Belum join audio nih. Belum join audio. Belum join audio. Belum join audio. Saya ucapkan selamat sore untuk semuanya Selamat bergabung Kita masih ada waktu 6 menit Sebelum pertemanan ini kita mulai Dan seperti biasa Saya akan menyapa satu-satu yang sudah bergabung Di meeting ini Ternyata nama-namanya cukup familiar Di sini Karena sudah beberapa kali mengikuti pertemuan ini Di meeting-meeting sebelumnya Ada Miss Betty Ada Mbak Triswarni Kemudian ada Nadifah Febria Ada Alfie, ada Arlene Ada Cynthia Caroline Kemudian ada Fadila Hayat Hidup Oh ini ternyata Mbak ya Bukan Mas atau Bapak ya Oke Ada Leoni Mutiara Paramastri Ada Ramastin Royana Siti Khudija Ufai Sazain Wahyu Surya Safira Ira Kemudian Isu Dengan Syah Sirigar Oke Ya Baik Oke Jadi untuk Rekan-rekan yang ingin bergabung Silakan saja di sini untuk Bagi YouTube viewer yang ingin bergabung Secara interaktif Secara live di sini Silakan untuk bergabung dengan grup telegram kami terlebih dahulu Kemudian setelah bergabung dalam grup telegram Nanti akan dijelaskan tentang prosedur syarat administrasi apa saja Kelengkapannya untuk like atau subscribe di channel kami dan seterusnya Kemudian nanti bisa bergabung dalam kursus TOEFL 24 kali pertemuan Dan untuk kali ini itu sudah di pertemuan yang keberapa ya Sampai lupa di sini Sudah Ada yang masih ingat kita sudah di pertemuan keberapa Pertemuan ke-6 atau pertemuan ke-6 Tujuh di sini Ini pertemuan ke-6 ya Oke pertemuan ke-6 Jadi kita sudah menyelesaikan kurang lebih 25% dari total pertemuan kita Ke 24 kali pertemuan Oke Yes Baik Supaya para YouTube viewer mengetahui dari mana kita masing-masing berasal Silakan ketik di kolom menu chat di sini Okay where you come from where is your location right now Silakan bagaimana saja Okay kalau saya di sini posisi ada di Yogyakarta As the city of Gudeg and at the same time also the city for studying Okay So we have someone from Cirebon Hayat hidup And then Medan And then also from Jambi Okay Mbak Triswarni Okay we have from Jakarta Mutiara And then from Blitar From Palembang From Bogor Bekasi Also there is someone from Yogyakarta here Fadila Anissa Okay From Cilegon Makassar Okay I believe that we have different time right now From Jogja-Kakarta Wahyu So yeah Okay we are from the same city here Surabaya also Alfie you are also from Jogja-Kakarta Okay Yes So it's very nice to meet you all here Yeah From all cities around Indonesia Okay And also Miss Betty from Sibulga Okay Give me for a moment To prepare things that I would like to share Yeah Wait Thank you Okay The time is now 3.29pm So I guess that's better for us To start our meeting this afternoon Okay Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam sehat untuk semuanya I hope that everyone here stays Healthy and happily everywhere Okay So it's very nice to meet you all here again After one week ya After one week Last week we learned Listening I believe That now we are studying The structure skill Okay So before we start our meeting I would like you to Share a little bit about your experience In Having the structure So this is for our YouTube viewer We would like to know about Your difficulties In Doing or in learning The structure skills So from range 1 until 5 I want you to Type What How difficult structure is Scale 1 Scale 1 Means that it is the easiest one And then scale number 5 Means that it is The more difficult one Okay 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 5 4 4 4 That's pretty difficult Okay Most of you type 4 Okay Yeah I was just expecting that If some of you would like to type 1 or 2 Means that structure is no problem for us But seems that most of you type 4 here Okay Thank you very much So for YouTube viewer If you want to have an active interaction like this So you can join us First You can join our What is it? Telegram group The address here is HTTP Yeah HTTPS Column Double slash T.ma Yeah Tenggo T.ma Slash TOEFL ITP Above 500 Yeah TOEFL ITP Above 5.00 Okay And then after you open this in the web browser You will be directed to join the Group of ITP TOEFL International And after you join There will be some requirements Or some procedures So that you can join our free course 24 meetings Okay So to flashback For Our meeting last week And also as our warming up I want you to take a look on this exercise So If you wonder where I take this exercise from So this exercise is taken from Longman So that's the standard group that we currently use It is user friendly And also at the same time It has the standard What is it? Course That we can study Either individually Or groups Or can be also for Course So I will use this material Okay So this is the review of what our material last week That we have Learned Still about single clause sentence And then what you need to focus here Is to Identify Which part of the sentence is missing Okay So try to complete this sentence From number one until number ten We are going to do here Probably one by one Number one until Number Let's say Four Yeah So this is number one Two Three And then four Please For YouTube viewers So if you join Interactively here I would like you to send The answer Via chat menu So that We can study together We can discuss together And then whenever you find any problems We can discuss together And then solve the problems together also Okay Please I give you about Two minutes I give you about Okay, some of you have Sent me the answers But I'm still waiting for the others To send the answers as well Okay Okay, very good On to mulai Most of you have got the same answer I guess that's already 10 participants That sent me the answer So let's discuss One by one here Starting from number one So the North Plate River Blah, blah, blah From Wyoming into Nebraska So from this sentence Of course, this is the simple sentence Simple sentence means that The sentence consists of only One subject and one predicate Let me just review that If it is the subject That must be a noun And if it is a predicate So it must be a verb So a sentence consists of At least a single subject And a single predicate The subject is a noun And then the predicate is a verb So what is missing from this sentence Is that the subject Or the predicate Or the predicate For number one We have the subject Yes, thank you for Miss Petty And Pak Gamastin The subject we have The subject we have The North Plate River From the subject We also have what we call The head word Or central focus Or the point to be discussed So the central point to be discussed Or the focus here is On the river We have river Blah, blah, blah From Wyoming into Nebraska So of course After we have the subject We need a predicate And the predicate here is missing Because the predicate is missing We need to fill this gap By using a verb Only a verb Without anything else If you choose alpha It means that we have it And then we have the double subject If we put it here Because we don't have Because we already have the subject And then if you choose delta It means that you have a preposition With And then after the subject We never follow preposition We just go directly with the verb So option alpha and delta We eliminate this And then we only have Bravo and Charlie So which one? Kenapa jawabannya kok tidak C disitu? Because flowing Is also a verb But why everyone choose Bravo Not Charlie Is there any reason Why you choose Bravo? Right Because if you choose Charlie here Flowing We have verb Kata kerja bentuk Itu adalah kata kerja Yang tidak bisa berdiri sendiri Dia sifatnya adalah manja Karena dia harus membutuhkan To be Unless it has to be The answer C is correct We have the North Plate river Is flowing Baru Sarah Grammar betul But because we don't have any to be So the correct answer here is Flows Okay Congratulations If you choose Bravo The answer is flows Okay Next we will go to Question number two Bla 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 Biloxi received its name From a Syuk Word meaning First people Okay Let me remind you That actually When you do the TOEFL test Not just the structure But also the reading And also the listening You don't need to understand Or you don't need to know Every meaning of English word One by one Especially in structure What you need to do here Is to understand Which element of the sentence Is missing And also What part of speech Or jenis kata apa Yang ada di dalam soal itu So for instance Like you don't know What is syukes here You don't know What is the meaning of biloxi So It's not a big deal actually Because our focus here Is to complete the sentence Using The correct Word With The correct Part of speech Or jenis kata Okay So What is missing here actually Is it the subject On the predicate Or something else Of the sentence element Yang hilang apanya disini Okay Thank you Pak Kamastin So We have the Subject that is missing Because the subject That is missing We don't need the verb We don't need the predicate Jadi semua jawaban disitu Yang ada kata kerjanya Maka kita hilangkan Kita ada Included This is a verb So we cross this out And then we have Is It's also a verb We cross this out Located in Itu bentuk pasif disini So we cross this out So We only leave One Answer That is The city Of Okay Congratulations If you answer Number two Is alpha Okay Right So let's go to Number three Here A pride of lions Blah 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 Up to Forty lions Well actually You don't need to Read the sentence Until the end here So up Up to here Actually that's Done So what we need to do Is to focus What sentence Element Is missing Is that the subject Or the predicate We have A pride of lions Sekelompok Atau kawanan singa So this is the subject It means that we don't need any subject anymore So any answer that contains the subject That should be crossed out Maka jawaban it disini langsung kita sore So that's why we only have alpha Charlie Or delta Okay Let me just have a look here Yang sudah menjawab tadi apa disini Jawabannya Okay Alpha Well actually Answer alpha Charlie and delta Actually They are all verb But why you choose alpha here Oh ternyata ada yang menjawab Charlie juga disitu Okay Let me just try to arrange the layout here Yeah Hold on a minute Yeah I just missed the Chat box here Okay Yeah So We have the subject here Is a pride of lions So a pride of lions Is it singular or plural? Be careful Yeah Because we need to have a head word here As the central point As the central focus here Nah apakah head wordnya itu ada di pride Atau lionsnya disini Nah kalau misalkan head wordnya adalah lions Maka jawaban C disini juga pasti betul Demikian juga dengan jawaban A Dan otomatis jawaban delta pasti salah As what I told you earlier that the verb ink is a spoiled verb Kata kerja yang manja Karena dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya to be And we don't have any to be So that's why option D is eliminated So bravo and delta We just eliminate this And then we only have alpha entirely Let's take a look here A pride of lions Maybe some of us think that lions here is the head word But let me give you another example The key to the door The key to the door Is lost Oke Saya ulang lagi The key to the door Is lost Nah So what is the head word? Yang menjadi topik pembicaraan Yang hilang itu apanya? Apakah kunsinya Ataukah pintunya yang hilang? The key to the door Is lost Nah Oke So you have the key there As the central focus As the point of our speech here And likewise actually A pride of lions Oke So sekawanan disitu Nah So a pride there actually is the head word And then of lions Actually that becomes the preposition You have of lions Nah itu Jadi pride there is the head word And we have singular Because we have a Betul Jadi kuncinya adalah pride Yes exactly So because pride here is singular Option C Ini hanya bisa dibenarkan Apabila kita mempunyai suffix Atau akhiran S Contains Baru jawabannya benar But because it doesn't have any suffix S So that's why Kita Solusinya dengan menambahkan modal disini Can Oke Remember That whenever we have a modal Modal apapun juga Itu pasti tidak pernah diikuti oleh S Atau Diikuti oleh Ink Atau diikuti oleh apapun juga disitu Kita harus mengikuti bentuk infinitif Bare infinitif Karena kerja tanpa akhiran apapun juga Oke Ya Congratulations if your answer is alpha Then let's move to number four Blah 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 T plan Are small and white Oke So we have R As the predicate And we have to be here As what we call the linking verb And then what is missing here Is actually subject Or Part of the subject You see Because we have T plant Blah 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 T plant So we don't need any Predicate Karena sudah ada R nya disini Jadi If I Take a look here Salah banyak nomor empat Tadi apa ya Disini sudah Ada yang mengetikan Oke Yes Number four is delta Why delta Not alpha For example Nah Hanya menambahkan The saja sebenarnya sudah bagus Kan disitu The three plants are small and white For example Opsi B jelas salah Karena yang namanya subjek Itu tidak pernah Diawali dengan preposition And then having flowers Oke Itu masih kalimatnya Masih kalimat simple sentence Jadi belum membutuhkan Having flowers disitu Ya Mungkin jawabannya benar adalah delta Tetapi kenapa Opsi alpha itu salah Ya Kita lihat Something that we need to Oke Miss Betty Thank you Something that we need to consider here Is the Agreement Between subject And predicate Kalau kita Predikatnya adalah Jama Karena menggunakan R Maka disini Subjeknya pun Juga harus dalam bentuk Jama T Plan Is a singular So that's why We need something else To Complete this subject Using Plural Answer And then Option D Is the best answer Because actually We have flowers That is plural Hati-hati disini Kita belajar dari soal nomor tiga Bahwa Headwordnya disini adalah Appried And then likewise Number four Itu kita Headwordnya Bukan pada T plan Karena sebelum T plan itu ada Off Headword tidak pernah Diawali dengan Preposition Remember this Jadi Headwordnya adalah Flowers So actually The sentence here is The flowers Are Small And white Jadi yang small And white Itu bukan T plant Tetapi adalah Flowers Di sini Okay Understood Yeah Now let's Go To Okay So I can open This all You can just Go directly to Number five Until number Ten Please So try to Complete Question number Five Until number Ten And then as Usual For those Who join Us In Zoom You can Send Your answer In the Chat box And then For YouTube Viewers If you like To join Us Your Live Yeah Interactively So please Join our Telegram Group Yeah Our Telegram Group So Three Minutes Please Okay Thank you Sudah Banyak Jawaban Yang Masuk Di Sini Ada Yang Mencicil Satu Per Satu Di Sini Ada Yang Sudah Beberapa Nomor Sekaligus Di Sini Ada Yang Belum Yakin Juga Nampaknya Dengan Jawabannya Oke Ya Bagi para YouTube Viewers Biasanya Pada saat Kita Merjakan Soal Seperti Ini Setelah Merjakan Sepuluh Soal Atau Setelah Soalnya Selesai Maka Saya Akan Evaluasi Lagi Disini Berapa Jumlah Yang Benar Apakah Sudah Ada Peningkatan Dari Latihan Sebelumnya Apakah Ada Soal Yang Mungkin Perlu Kita Bahas Ulang Apabila Mengalami Kesulitan Nah Seperti Itu Jadi Bagi Rekan-rekan Di YouTube Viewer Yang Ingin Tadi Ada Di HTTPS Titik 2 Double Slash T T M Slash TOEFL ITP Above 500 Kita Sudah Ada Lebih Dari 18.000 Members Yang Ada Disini Dan Kursus TOEFL Ini Berlangsung Selama 24 Kali Pertemuan We Have 24 Meetings And We Allocate The Skills 6 Meetings For Listening 12 Meetings For Structure And Also Sex Meetings For Reading Currently We Are In The Sex Meeting We Have Structural Skills And Next Week We Also Have Structural Skill And Then After That Followed By Reading Sudah Banyak Jawabannya Masuk I guess That's Better If We Discuss The Answer One By One Dan Keuntungannya Lagi Disini Adalah Kita Bisa Saling Belajar Satu Sama Lain Karena Mungkin Saja Dari Karena Ada Yang Mempunyai Tips Lebih Efektif Atau Mempunyai Apa Namanya Kemampuan Yang Lebih Dalam Hal Menjelaskan Disini Kita Bisa Saling Belajar Satu Sama Lain Disini Untuk Mbak Atau Ibu Veronica Saragi Previous Classes Silahkan Ini Bisa Ke Akun Youtube Untuk Toffol ITP 500 Bisa Diketik Kata Kunjinya Itu Nanti Akan Muncul Disitu Atau Bisa Langsung Ketik Nama Saya Saja Disitu Ada Yose Rianugraha Itu Biasanya Langsung Dihubungkan Dalam Link Toffol Terima 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 Ada Yang Ingat Apakah Yang Hilang Di Dalam Kalimat Nomor 5 Disini Kata Kunsinya Adalah Kita Ada Dua Koma Apositif 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 answer is Charlie, number five, a family of antibiotics. Bagi yang sudah lebih canggih sebenarnya, seperti sudah pernah saya bahas minggu kemarin, bahwa A-positive merupakan bentuk reduced clause dari adjective clause. Jadi harusnya kalimatnya adalah the tetraseclines, which is, atau which are di situ. A family of antibiotics are used to treat infections. Nah, seperti itu. Oke, and then I will go to number six now. Any possible academic assistance from taking stimulants blah 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 marginal at best. So, if we take a look from the question here, what is missing, yang hilang apanya di sini? Bagian depan di sini nampaknya sudah panjang sekali, itu merupakan subjek, dan yang hilang adalah predikat di situ. Oke. So, the predikat is missing. Nah, jadi gampangannya di sini, kalau kita sudah tahu predikatnya yang hilang, maka tidak perlu berpikir panjang lagi. Yang kita butuhkan pasti kata kerja. Jadi yang ada kata kerja, yang tidak ada kata kerja, kita hilangkan dulu. Jadi, as bukan kata kerja, kita hilangkan. Kita ada tiga pilihan opsi, alpha, bravo, atau charlie. Dan yang kita butuhkan hanya kata kerjanya saja, because we already have the subject. Jadi, it dan there kita hilangkan, jadi langsung saja jawabannya adalah is. Oke, congratulations for number six, if you have the correct answer. And then let's go to number seven. Henry Adams, nah, kita ketemu lagi yang namanya A-Positif di sini. Sebenarnya A-Positif, dia merupakan keterangan tambahan, tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa yang dimaksud dengan Henry Adams, itu adalah seseorang yang lahir di Boston. Oke. Born in Boston, bla bla bla, famous as a historian and novelist. Oke. So, which one is the correct answer here? Jadi, yang hilang apanya di sini? Kita ada Henry Adams, dia merupakan subjek. Kita tidak membutuhkan subjek lagi. Jadi, yang ada jawaban mengandung unsur subjek, kita langsung hilangkan. Ada he pada opsi C, dan ada he demikian juga dengan opsi jawaban D. Kita hilangkan. Dan kita tidak membutuhkan konektor N, karena ini masih sifatnya adalah simple sentence. Jadi, yang ada jawaban N kita hilangkan. sehingga we only have one answer left. The answer is begin. Oke. Congratulations. Number seven, the answer is alpha. Oke. Now, let's take a look on the number eight. The major cause, bla bla bla, the pull of the moon on the earth. So, what is missing actually here? Yang hilang apanya? Kalau kita asumsikan bahwa pull disitu adalah merupakan predikat, we need to be extra careful. Because a predikat never precedes by an article. Hati-hati. Jadi, we have the pull, it is not a verb, because we have the at the front. Oke. Jadi, belum ada predikat dalam kalimat ini, sehingga kita membutuhkan jawaban yang mengandung unsur predikat. Di sini ada R. Kemudian di sini, opsi jawaban B juga ada is disitu. Kemudian opsi jawaban C, of the tides in the ocean. Ternyata tidak ada predikat sama sekali, tidak ada kata kerja. Jadi, langsung kita coret di sini. Demikian halnya dengan opsi jawaban delta, the ocean's tides. Tidak ada predikat, maka langsung kita coret jawaban Charlie dan delta, sehingga kita meninggalkan jawaban alpha dan bravo. So, which one is the correct answer? Saya akan lihat di menu chat sebentar. Bagi yang teman-teman bergabung, menjawab apa di sini? Oke. Oke, jawabannya. Lumayan banyak yang berpartisipasi, sehingga saya harus scroll up dulu di sini. Oke, jawabannya B. Oke. Terima kasih. Kenapa kok jawabannya bravo di sini? Is tidak menggunakan R. Karena di sini kan harusnya kan tides. Bukannya itu jama' ya? Kenapa kok yang dipakai kok is? Kok bukan R di sini? Ada yang bisa bantu menjawab, mengapa yang dipakai is bukan menggunakan R. Oke. Terima kasih. Kalau Anda memahami tentang konsep head word, maka langsung di situ ternyata head word-nya adalah bukan pada tides. Jadi, jangan sekali-sekali berasumsi bahwa kalau kita menentukan to be itu pasti dari kata terakhir atau kata yang paling dekat dengan to be-nya itu. Jangan pernah berasumsi seperti itu. Karena kita menentukan to be apakah tunggal atau jama' di situ berdasarkan dari head word-nya. Oke. So, the head word here is actually the major cause. Karena ini of dia merupakan preposesi. Jadi, tidak merupakan head word lagi. Kita lihat apakah major-nya atau cos-nya di sini. Kata major, dia menerangkan cos. Utama di sini. Cos adalah penyebab. Jadi, penyebab utama. So, cos here is a singular. Dia merupakan bentuknya tunggal. maka to be yang dibutuhkan adalah is. Oke. Your answer is correct. It's bravo. Oke. So, now let's take look on number nine. Still a novelty in the late 19th century. Koma. Nah, ini ada koma di depan ya, teman-teman semua. Jadi, dia pasti bukan merupakan subjek. Ada dua kemungkinan A positif diletakkan. Pertama, dia di tengah kalimat. Ditandai dengan adanya dua koma di sini. Seperti contoh nomor lima. Kemudian nomor tujuh. Dan A positif juga bisa berada di depan. Serinya adalah dia menggunakan koma seperti ini. Berarti dalam kalimat ini, blablabla, limited to the reach, pasti membutuhkan subjek. Jadi, jawaban yang belum ada subjeknya, langsung kita cross saja. Jawaban mana yang belum membutuhkan, yang tidak ada subjeknya ya. Kalau kita cek mati di sini, jawaban C dan D, we have the subjek. It was photography. And then option D, photography was. Tua jenisnya mengupakan subjek. Nah, bagian mana yang mengupakan jawaban paling tepat di sini? Saya akan lihat ke menu chat dulu di sini, apakah jawabannya Charlie atau Delta untuk teman-teman di sini. Oke. Kebanyakan menjawab Delta di sini ya. Oke. Good. We have photography as the subject, and also at the same time here, photography is a head word. Kemudian was limited. You have limited here, actually here passive form, or passive voice. Photography dibatasi atau terbatas di sini. So, we have to be plus verb 3, terbatas bagi kalangan orang kaya. Kalau kita jawabannya C di situ, it was photography limited, berarti photography itu membatasi orang kaya, yang mana maknanya di situ kurang tepat di situ. Jadi, opsi D, photography hanya dibatasi untuk kalangan orang kaya. Oke, congratulations. The answer is Delta. Photography was limited. Now, the last one. Let's proceed to number 10. It seems that this sentence is a very long sentence. So, ada beberapa klausa dalam kalimat ini? Once again, let me remind you that when the sentence looks very long, it doesn't guarantee that it's always a complex or compound sentence. Karena apa yang ada di sini, mungkin dia hanya sekumpulan atau rentetan dari prepositional phrase. Kita lihat di sini. Ada computerized map of. Begitu muncul of di sini, ya sudah berarti yang belakangnya di sini, dia merupakan sesuatu yang menjelaskan dari headword-nya itu sendiri. Kita langsung sudah menemukan dari headword-nya sendiri adalah map di sini. Jadi, setelah map ada muncul of. Oh, ya sudah. Sampai di situ, bisa, boleh dikatakan kita abaikan dulu, sampai dengan in the pavement. Jadi, ini ada by. You see? Ada in lagi di sini. Ada in lagi di sini. Ini kita abaikan. Jadi, sebenarnya ini merupakan simple sentence, tapi di sini dia terdapat banyak preposition pada subjeknya di sini. Yang sementara itu, kita hanya membutuhkan headword, yaitu adalah computerized map. Kemudian kita lihat titik-titik yang hilang ini. Perlu kita isi apakah di sini subjek sudah ada, predikannya apakah sudah ada atau belum di sini? Blah-blah-blah, on a local cable channel during rush hours. Oh, ternyata belum ada predikatnya. Kita lihat, kata mana yang paling tepat di sini untuk melengkapi kalimat ini yang merupakan kata kerja. Semuanya, nampaknya jawaban A, B, C, dan D itu mengandung kata R. Bukan A ke dalam bahasa Indonesia, ya teman-teman. Jadi kata R dalam bahasa Inggris, di situ dia juga berfungsi sebagai noun, and at the same time, it also functions as a verb. Bisa teman-teman cek di kamus dulu, ya nanti, bahwa kata R itu bisa berarti noun, bisa juga berarti verb. if you have air as a verb, ya means mengudara, seperti itu, nah, so we have a verb. Airing tidak mungkin di sini, karena jelas tidak ada to be di sini. Kemudian to air, we never use a predicate with to. Tidak ada. I to go to office. Tidak ada. Langsung I go to office. Jadi opsi Bravo dan Delta, kita eliminasi. Tinggal meninggalkan jawaban Alpha dan Charlie. So which one? Bedanya S, dan yang satu tidak menggunakan S. Kita lihat, headword-nya apa tadi? Headword-nya adalah map. Yang mana map dia merupakan singular. Maka untuk predicate-nya kita membutuhkan akhiran S. Nah, so number 10, the correct answer is Alpha. Oke. Ada cara mudah sebenarnya, yang saya terapkan untuk sample present tense, apabila subjeknya dia tidak ada akhiran S, maka predicate-nya taruhlah S. Dan apabila subjeknya itu sudah ada S-nya, maka predicate-nya tidak perlu menggunakan S. Nah, seperti itu. It's a very simple way actually. If the subjek has an S, predicate never use S. If a predicate has S, so that means the subjek never use S. Oke. Oke, so from number 1 until 10, ya untuk kekan-kan di sini, silakan untuk ketik jawaban yang jumlah jawaban benarnya saja ada berapa. How many correct answers have you made? Untuk nomor 10 jawabannya A di sini. Oke, Mbak Yuni benar 8, ada yang benar 6. Oke. Ya, Mbak Lauren, nanti silakan bergabung untuk soal berikutnya. Ya. Oke. Oke. Ada 7 dari 10. Oke. Untuk soal nomor 1 sampai 10, apakah ada yang mau diklarifikasi atau mau dibahas ulang di sini? Kecuali bagi yang tertinggal di situ, nanti bisa untuk melihat rekaman lengkapnya di YouTube. Oke, dari 5 sampai 10 benar semua. Congratulations. Harapannya juga dari awal, kalau menikuti dari awal benar semua ya, Mbak. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk kualifikasi. Oke. Ya, silakan ada yang mau bertanya tentang A positif di sini. Dari Ibu Suprihati. Ya, ciri-cirinya dia adalah ketika ada di tengah kalimat, dia pasti di-update oleh 2 koma. Seperti ini contohnya, Bu. Jadi, di atas itu sudah pernah saya terangkan untuk A positif. Ya. Nah, jadi... Sally, the best student in the class, seperti ini. Jadi dia merupakan A positif karena di-update oleh 2 koma. Tujuhnya tidak lain hanya untuk menjelaskan atau sebagai pelengkap. Ya, untuk menjelaskan siapa itu Sally. Mungkin dalam kelas itu ada beberapa orang yang namanya Sally. Mungkin saja. Jadi, untuk menerangkan Sally yang itu, nah, kita jelaskan. The best student in the class. Jadi, yang siswa paling unggul di kelasnya. mendapatkan nilai A di ujiannya. Seperti itu. Jadi, cirinya dia pasti di-update oleh 2 koma, dan tidak ada predikat atau tidak ada kata kerjanya di sini. Contoh lain yang muncul seperti ini, kalau di dalam ujian TOEFL, bla bla bla, George, is attending the lecture. Kalau kita terburu-buru, maka mungkin kita langsung menjawabnya A di sini. Karena ada is attending, present continuous, langsung kita menggunakan right now. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati, karena ada koma di sini, ada koma di sini, jadi George bukan merupakan subjek, tetapi dia merupakan A positif. Kita membutuhkan subjek pada kalimat ini, maka satu-satunya jawaban yang membutuhkan, yang ada subjeknya adalah my friend. Nah, seperti ini. Kalau A positif itu ada di awal kalimat, maka dia pasti sebelum subjek ada koma, dan subjeknya adalah pasti Sarah setelah koma sendiri. Kita masih ingat, untuk pertemuan sebelumnya itu, apa jawabannya untuk example number 2 di sini? Teman-teman, ada yang masih ingat? bisa mengetikkan jawaban untuk contoh soal di sini. Kalau kita lihat, oke, kita tidak pernah membutuhkan kata kerja dalam A positif. jadi yang jawabannya ada unsur kata kerjanya, yaitu adalah is, ada Sarah is di sini, maka kita eliminasi. Kemudian ada kata play, her excellent basketball, play, kita hilangkan, maka jawabannya yang paling tepat adalah alpha. see, answer A is the best answer. Begitu ya Ibu, tadi yang menanyakan tentang A positif, nah, ini untuk contohnya. Subjeknya adalah Tom, kemudian ini adalah merupakan A positif, ini merupakan kata kerjanya. kemudian kalau A positif itu di depan, maka dia pasti ada koma sebelum subjek, diikuti oleh subjek, predikat, dan seterusnya. Ini hanya untuk review, untuk pertemuan yang sebelumnya pernah kita bahas. Kita akan beranjak ke sentence with multiple clauses. Setelah kita berkenalan dengan kalimat yang hanya terdapat satu klausa, maka kita akan menuju ke kalimat yang lebih dari satu klausa. Nah, untuk mereview dulu di sini apa yang dimaksud dengan klausa, yang dimaksud dengan klausa adalah a group of words containing a subject and a verb. Jadi dimaksud dengan klausa adalah kumpulan kata-kata yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. A subject must be a noun, and a predicate must be a verb. Nah, seperti itu. Contoh di sini, we have a sentence, Tom is singing, verb ing, pasti membutuhkan to be di sini, and then, Paul is dancing. Satunya nyanyi, satunya menari, oleh dua orang yang berbeda. Satu Tom, satu Paul di sini. Satu Paul di sini. Dua klausa ini mau digabungkan menjadi satu kalimat, Tom is singing, Paul is dancing, maka kita membutuhkan yang dinamakan sebagai connector. ada buku yang menyebutnya conjunction, ada buku yang menyebutnya coordinate connectors, nah seperti itu. Tujuannya adalah to connect between two clauses. You have Tom is tall, klausa pertama, kemudian Paul is short, klausa kedua. Kita membutuhkan connector but. Contoh lagi, kalimat berikutnya, Tom must write the letter, or, Paul will do it. So, the same, we have Tom as the subject, Paul as the subject, and then the predicate must write, and will do. and then the other one is Tom told a joke, Paul laughed. Menggunakan connector, so. And then we have Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, seperti ini. Perlu kekan-kan perhatikan, untuk antara satu klausa dengan klausa yang lain, kita ada connector, dan sebelum connector, itu pasti diikuti oleh koma. Like this. Pasti ada komanya di sini. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Cukup jelas. Sudah banyak sekali yang ada di menu chat di sini. terima kasih yang sudah mempertahankan jawab di sini. Di awal, sudah saya jelaskan untuk materinya, saya ambil dari logmen di sini. Silahkan bisa menonton sendiri untuk teman-teman. Berikut juga audionya untuk listening itu sudah ada. Terima kasih di sini ada Bapak atau Ibu Hayat hidup di sini. Sudah melinkan untuk YouTube-nya. Thank you so much. Oke. Kembali lagi ke sini. Pertanyaan saya adalah, kapan kita menggunakan and, kapan menggunakan but, or, so, yet. Nah, kita cermatin di sini, kita menggunakan and apabila kita menggunakan dua kalimat yang setara di sini. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada apa namanya, suatu opsi atau pilihan, maka kita menggunakan and. Kemudian kita menggunakan but apabila itu terdapat suatu kontras. Kita mau membandingkan atau mengkontraskan sesuatu di situ. We want to contrast something. One is tall and the other one is short. So we use but. And then we use or if we are faced with what we call an options. Kalau enggak A ya B. Misalkan seperti itu. Kalau Tom tidak mau menulis suratnya, maka Paul yang akan mengecekannya. Paul yang akan menulis di situ. Kita menggunakan so apabila itu menunjukkan suatu sebab dan akibat. Jadi karena di situ Tom told a joke, maka Paul tertawa. Seperti itu. Dan kapan kita menggunakan yet di sini? Dan mungkin pertanyaannya, kenapa kok kita tidak menggunakan but di situ, kita menggunakan yet? Atau apa sih bedanya antara but dengan yet? Oke. Ada yang bisa bantu menjawab di sini? What is the difference between but and yet? Ada yang bisa bantu menjawab? Oh, sudah ada yang bertanya. Ini ada Mbak Makiah di sini. Apa pertanyaan yet dan but? Karena dua-duanya nampaknya menunjukkan suatu kontras, menunjukkan suatu pertentangan di situ. Contoh yang menggunakan but di sini, Tom is tall and Paul is short. Most of the time, untuk kata, untuk kalimat yang menggunakan but, itu dua-duanya. Ya, oke, yet, namun. Di sini dia merupakan positif, klausanya. Di sini pun juga klausanya positif. Tapi kalau kita cermati di sini, setelah yet diikuti oleh klausanya yang negatif. Nah, seperti itu. Tom is tired, yet, namun demikian. Ya, oke, thank you. Yet he is not going to sleep. Yet, namun, but, tetapi. Oke, ya, thank you, Pak Ewa Masdin. Oke, nah, kemudian untuk contoh soalnya seperti ini, rekan-rekan bisa mencoba untuk menjawab. A power failure occurred. The lamps went out. Oke, silakan untuk jawabannya. Ya, ada yang menjawab soal. Mbak Veronica menjawab soal juga. Mbak Mutiara, ada Mbak Makiya, Mbak Lauren menjawab soal. Oke. Nampaknya, itu keempat-empatnya bisa dimasukkan loh di situ. Ya. Power failure occurred, maka lampunya mati. Nah, bisa kan? Later, kemudian lampunya mati loh. Bisa juga kan? Next, ya, berikutnya lampunya mati loh. Bisa juga loh di situ. Keempat-empatnya bisa di situ. Tetapi kenapa kok teman-teman semua memilih jawaban yang so? Apakah karena so itu barusan kita bahas di atas? Karena sudah tahu yang kita bahas adalah so, di atas tidak ada then, di atas tidak ada later. Sebelumnya kita tidak membahas next, yang dibahas adalah so, maka kita menggunakan so di situ. Oke, ada yang bisa menjadaskan mungkin di sini, kenapa kok kita menggunakan so, tidak menggunakan yang lain, meskipun yang lain itu masuk akal juga di situ. Then, kemudian, bisa. Later, ya, nantinya, bisa. Next, ya, bisa. Oke, betul. Jadi, ada yang mengembangkan bahwa it's more make sense, ya, itu dari segi feeling mungkin, ya. Oke. So, untuk sebab-akibat, ya, itu lebih ke, apa namanya, lebih scientific ya di sini, ya, untuk sebab-akibat. Oke, biasanya untuk later, itu dia di awal kalimat, dan menggunakan koma. Later, koma, the lamps went out. Itu bagus-betul. A power failure occurred. Titik. Nah, kemudian, diikuti kalimat baru. Later, koma, the lamps went out. Oke. Kemudian next, bisa tidak menggunakan next? Oh, bisa. Ya, tapi harus membuat kalimat yang baru di situ. A power failure occurred, full stop. Nah, baru. Next, koma, the lamps went out. Nah, seperti itu. Begitu ya, Mbak Loren. Sudah saya jawab di situ. Jadi, bisa. Ya, thank you untuk Mbak Cindy RK online. Then, later and next, they are not connectors. Ya. Oke. Kita lihat untuk contoh soal, apakah jawabannya sudah tepat? Ya. Oke. They are not connectors. So, the best answer is bravo. Oke. Untuk pada tahap ini, itu kita baru belajar lima konektor yang ada, yaitu adalah and, or, but, so, yet. Yang mana konektor ini syaratnya adalah satu. Dia pasti ditempatkan di tengah-tengah kalimat. Jadi, tidak pernah konektor itu ada di awal kalimat. Jadi, buat teman-teman semua yang selama ini mungkin menulis paper atau menulis karya ilmiah yang diawali dengan kata but atau diawali dengan kata and, Nah, itu mungkin bisa dibiasakan. Itu dimulai dihilangkan kebiasaan itu. Karena connectors itu pasti tempatnya ada di tengah-tengah kalimat satu itu. Kedua, konektor fungsinya adalah untuk menghubungkan antara dua klausa. Dan karena ada dua klausa yang dihubungkan, maka antara satu klausa dengan klausa yang lain sebelum konektor itu pasti ada koma. Oke. Itu catatan tambahan dari saya. Nah, silakan teman-teman untuk mulai mengerjakan. Seperti biasa ada 10 soal. Contoh nomor satu dan nomor dua di sini sudah ada. Kemudian teman-teman silakan untuk mengerjakan nomor tiga sampai dengan nomor sepuluh. Apakah kalimatnya sudah benar? C means correct. I means incorrect. Dan untuk mempermudah itu bisa mengarisbawahi subjeknya satu kali dan predikatnya dua kali. Kemudian silakan untuk melingkari konektornya. Silakan kita periksa jawabannya nanti pada 16.30 untuk waktu Indonesia Barat. Terima kasih. 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 Oke, kalau kita mengikuti join lewat Zoom di sini maka kita akan bisa saling berinteraksi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, para YouTube viewers silakan untuk bisa mendaftarkan diri bergabung pada grup telegram kami dan selanjutnya nanti ada persyaratan berikutnya untuk bisa bergabung di kursus TOEFL 24 kali pertemuan ini. Untuk bukunya saya tidak bisa share di sini, silakan untuk bisa mendownload sendiri via internet dan itu gratis. Silakan hanya ketik kata kuncinya Longman Complete Course TOEFL Preparation, menggabung dengan audionya dan juga sudah ada kunci jawabannya. Jadi meskipun sudah ada kunci jawabannya tetapi saya akan berusaha di sini untuk memfasilitasi, paling tidak kita bisa belajar bersama mengapa kok ini correct, mengapa ini kok incorrect, nah seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui mengapa kalimat ini benar, mengapa kalimat ini salah, dan salahnya ada di mana. Oke, so let's start from the first. Number one is already correct, semuanya sudah lengkap di sini. Subjeknya adalah software sebagai head word, dan kita ada N sebagai connector, kemudian subjek untuk klausa kedua adalah this computer, diikuti oleh predikatnya should be used, dan is. Oke, and then number two, kenapa di sini kok incorrect? Why this is incorrect? Nah, dengan cara mengagis bahwa seperti nomor satu, itu kita bisa tahu bahwa yang hilang adalah predikat pada klausa kedua. There is no predicate in the second clause, because after but, itu langsung diikuti oleh predikat, tidak ada subjeknya. Oke, now let's go to number three. They are trying to sell their house, it has been on the market for two months. Oke, I noticed that most of you answer incorrect. Oke, so what seems to be the problem with sentence number three? Anyone can answer. Oke, semuanya pada menjawab incorrect untuk number three. Yes, thank you, Mbak Makiya, because it is missing connector. Oke. Kalau itu missing connector, oke, saya tantang teman-teman sekalian, connector apa yang sekiranya itu paling cocok? Ya, yang bisa kita masukkan untuk melengkapi kalimat itu. Word connector. Ya, oke. Karena dua-duanya itu menunjukkan sesuatu yang setara, ya, sejalan, kita menggunakan N. Ya, thank you. Now let's go to number three. So, the quality of the print was not good. I changed the typewriter ribbon. So, you answer also incorrect. Oke, so what seems to be the problem? Connector-nya ada di situ. Oh, missing connector, Mbak Veronika. Oke, so let's take a look here. So, here is actually the connector. Nah, karena betul, connector-nya ada di depan. Jadi, so if you ever happen, make a sentence that begins with so, ya, kecuali kalau pada percakapan yang informal, itu bisa saja, gitu ya. So, nah bisa seperti itu. Tapi kalau dalam tulisan yang sifatnya itu formal atau akademik, nah itu tidak pernah menggunakan so. mungkin bagi anak-anak yang sudah pernah mengirimkan artikel akademik atau jurnal, begitu, nah itu pasti tahu aturannya di situ, ya. Oke, selingkungnya di situ pasti sudah hafal semuanya. Oke. Jadi, so tidak pernah diawali, tidak pernah berada di awal kalimat di sini. Oke. So, that's why it is incorrect. It should be between sentences. Ya, thank you. And then let's take a look on number five. The lifeguard will warn you about the riptides, or she may require you to get out of the water. Okay, so let's have a look. Number five, your answer is correct. Okay, so there is no problem with this sentence. We have both the subject available, ada semuanya, ya. And also the predicates, they are also available. And we also have the connector in the middle, or. Okay, congratulations. Number five, the answer is correct. Number six, let's take a look. You should have finished the work yesterday. Yet, it's not close to being finished today. Oke. I noticed number seven, ada yang jawabannya correct. Number seven, tapi juga ada yang jawabannya, sorry, number six, ya. Sorry, number six, number six. Ya, number six, ada yang jawabannya correct, tapi juga ada yang menjawab incorrect di situ. Saya akan menanyakan yang jawabannya itu incorrect. Kenapa di situ incorrect? Mbak Makiah menjawab bahwa itu missing subject. Ya, at subclause. Oke. Missing subject pada second clause, ya. Mungkin maksudnya di sini. Nah, setelah yet, maka dia langsung diikuti oleh predikat. Ya, jadi tidak ada subjeknya di situ. Oke. And then I will move to question number seven. The phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. For sentence number seven, I noticed that most of you answered correct, tetapi ada yang jawabannya itu incorrect. Nampaknya ada dua participants, teman kita yang jawabannya incorrect. Oke. Kalau misalkan jawabannya incorrect, bisa mungkin dijelaskan sedikit kenapa kok jawabannya itu incorrect. Untuk yang nomor tujuh ya di sini. Oke, number seven. The phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. Oke, so let's take a look on the elements of this sentence. The subject for the first clause, apakah sudah available? Ada, yaitu adalah the phone. Kemudian untuk predikatnya, apakah sudah ada? Ada. We have rank here as the predicate. Kemudian untuk yang second clause, apakah sudah ada? Untuk subjeknya ada, yaitu adalah receptionist. Predikatnya apakah sudah ada? Kita ada was not able. Oke. Oke, nampaknya kedua clause sudah lengkap untuk unsur atau elemen subjek dan predikatnya. Kemudian konektornya apakah sudah ada? Kita ada so. Dan apakah penggunaan konektor di sini sudah sesuai atau sudah pas dengan maknanya di sini untuk menghubungkan kedua clause tersebut? So tadi kita sepakat bahwa itu untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Jadi karena teleponnya itu berdirin terus-terusan, maka receptionistnya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, I think this one is already correct sentence. Oke, kalimatnya sudah benar di sini tidak ada masalah. Baik dari segi grammar dan segi makna tidak ada masalah di sini. Oke, bagi yang mungkin jawabannya incorrect, kalau misalkan ada usulan jawaban, bisa silakan ketik di chatboxnya, nanti kita akan bahas setelah nomor 10 selesai. Oke, and then I will move to number 8, that is the missing wallet was found, but the cash and credit cards had been removed. Oke, untuk nomor 8, oke, saya lihat jawabannya most of you answer correct. So, no problem, oke, so the subject and the first clause ada the missing wallet, and then the subject in the second clause ada the cash and credit cards. Perkreditkannya sudah ada, was found, dan yang kedua adalah had been removed. Sudah sinkron antara subjek dan perkreditkannya. Kemudian untuk bud, di sini sudah ada konektornya, dan nampaknya untuk konektorknya sudah sesuai untuk menunjukkan kontras di situ. Jadi meskipun dompetnya itu sudah ditemukan, tetapi semua uang dan kartu kreditnya lenyap. Oke, so number 8, the answer is correct. All right, oke, Mbak Fikonika saya lagi, oke, nanti setelah nomor 10 ya. Number 9, oke, nah ini sama sebenarnya dengan yang nomor 4 kita belajar, otomatis kalau ada or di depan kalimat, maka itu pasti langsung saja kita langsung ketok palu, kalimatnya pasti incorrect di situ. Tidak pernah kalimat diawali dengan or. Oke, jadi you can drive your car for another 2,000 miles, or you can get it fixed. Nah, itu baru benar. Oke, and the last one. Let's review to question 10 here. The chemist was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. And since that there is something missing in sentence or statement number 10. And then, oke, Mbak Cynthia has highlighted that number 10 is missing the connector. If the number 10 is missing the connector, so what connector is appropriate to this statement? Oke, connector apa yang kita-kira paling sesuai di sini? Oke. Setelah dihadiahkan Nobel Prize, maka untuk selanjutnya kita menggunakan so, ya. Oke, thank you very much. And the correct answer is so. So, he flew to Europe to accept it. Oke. Yes. Now, from number 1 to number 10, not number 1 to number 10, ya. Number 3 to number 10, oke. Saya ingin tahu berapa jumlah jawaban yang sesuai dengan apa yang sudah kita bahas. Ada berapa jumlah jawaban yang match di situ. Jadi, maksimalnya 8. 7 dari 8, oke. Great. 6, oke. Oke, benar semua. Oke, congratulations. Yes. Oke. Tapi yang mau bertanya, silakan bisa langsung bertanya. You can type your question. Saya akan coba jawab di sini. Oke. Meanwhile, yang namanya connector, itu sebenarnya tidak hanya ada 5 itu tadi, and or but so yet, tetapi kita ada yang namanya adverb time and cost connectors. Ya, jumlahnya itu banyak sekali sebenarnya untuk connector-nya. Nah, let's take a look on this sentence. Langsung kita ke kalimatnya dulu. The first sentence, we have, I will sign the check. And then the other one, you leave. Kita mau menggabungkan dua klausa ini menjadi satu kalimat, kemudian diikuti oleh connector. yang mana satu klausa itu mendahului atau setelah kejadian yang lain berlangsung. Nah, ketika itu terjadi, maka kita bisa menggunakan connector before atau after sebagai adverb time. So, when you have, I will sign the check before you leave. Yang terjadi duluan yang mana di sini? Ya, adalah I will sign the check. Checknya akan ditandatangani dulu sebelum dia pergi meninggalkan. Oke. uniknya adalah pada connector before itu dia bisa diletakkan di depan. Before you leave, I will sign the check. Oke. Apakah maknanya sama atau berbeda? Kita lihat. sebelum Anda meninggalkan, saya akan tandatangani checknya. Yang pertama, saya akan menentangani checknya sebelum Anda pergi meninggalkan. Oke, sama ya. So, the meaning is the same, but the pattern of the sentence might be a little bit different by putting the connector in front of the sentence. Nah, itu. Dia fleksibel, bisa ditempatkan di tengah atau bisa ditempatkan di awal. Bedanya apa? Coba kita tulis lebih dalam. Ketika kita menempatkan konektornya itu di awal kalimat, maka kita harus menggunakan koma. Tapi, kalau kita tempatkan konektornya di tengah kalimat, maka kita tidak menggunakan koma. Nah, itu bedanya dengan konektor yang sebelumnya yang di atas kita pelajari. And, or, but, so, yet. Nah, siapa sih tekankan? Tolong hapalkan kelima konektor itu. Karena kelima konektor itu merupakan konektor yang spesial. Selain dari kelima konektor itu, maka konektor-konektor yang lain itu bisa ditempatkan di tengah. Oke? Di depan pun juga oke. Dengan syarat bahwa kalau konektor ditempatkan di depan, maka dia pasti menggunakan koma. Oke? clear ya for this? Oke. Permainan koma, ya, jelas. Mbak Luarren di situ. Karena koma memperkenalkan peranan yang penting di situ. So, I'm also teaching grammar here. So, whenever you have full stop instead of koma or vice versa, then you need koma instead of full stop, so that must be totally wrong di situ. Oke? Nah, kita lihat pada contoh soal di sini. Blah, blah, blah. I was late. I missed the appointment. Oke. Silahkan untuk langsung menjawab. Ketik pada chat box di sini. Ada yang menjawab D, ada yang menjawab B di situ. Oke. Nampaknya sederhana soal ini, tetapi mungkin setelah Anda menjawab, Anda akan tersadar di situ. Ternyata kok jawabannya kurang tepat di sini. Oke. Nah, itu ada yang mulai tersadar. Oke. Kata because dan kata since sebenarnya dia memiliki makna yang sama, teman-teman. Karena since itu bukan pasti selalu semenjak atau sejak, tetapi dia juga dapat bermakna karena. Dan itu lebih formal sifatnya kalau kita menggunakan since. Kita lihat pada awal, pada klausa pertama di sini, bla 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 was late. Ternyata yang ada pada klausa pertama itu baru predikat. Oke. Paham ya teman-teman? Ketika yang namanya klausa hanya ada predikat, maka dia pasti membutuhkan subjek. Pilih kalimat di sini yang satu, ada subjeknya dan yang kedua, ada konektornya. Jadi persyaratannya adalah untuk menjawab kalimat ini maka harus ada unsur konektor dan unsur subjek. Nah itu. Ya, thank you. Opsi jawaban A, dia hanya subjek, tidak ada konektor. Jawaban B, dia hanya ada konektor, tidak ada subjek. Jawaban C, dia hanya ada subjek saja, the train. Jawaban D, baru dia memenuhi kedua unsur tersebut. Ada since sebagai konektor dan ada here sebagai subjek. I hope this is clear. Kita lihat di sini, ternyata yang namanya konektor itu banyak sekali teman-teman. Oke, so let's have a look here. Untuk konektor time, itu ada after, ada as, as long as, as soon as, dan seterusnya banyak sekali di sini. Yang mana artinya mungkin ada beberapa yang sama, ada yang sedikit berbeda, yang berbeda artinya, dan nanti bisa di cek di sini, artinya satu per satu di sini. Untuk cost, hati-hati penggunaan S di sini, S dia bisa sebagai time, juga dia bisa sebagai cost. S sebagai cost berarti adalah karena S sebagai time berarti dia selama atau as long as, selama. Dan since, seperti yang sudah saya terangkan tadi, kalau time berarti semenjak, dan since sebagai cost, dia berarti karena. Jadi, semuanya ini berarti karena sebenarnya, baik itu S ada now that, now that jangan diterjemahkan now sekarang, that itu, sekarang itu, bukan, bukan seperti itu. Atau inasmuches, inasmuches, seperti ini. Itu artinya sama, itu adalah because, itu tadi. Oke, cukup jelas, ini hanya sebagai mengulang saja untuk pola kalimatnya, apabila konektor diletakkan di tengah, maka dia tidak ada koma, baik sebelum atau sesudah konektor. Oke, dan apabila konektor diletakkan di awal, maka setelah klausa pertama, sebelum klausa kedua dimulai, maka dia pasti ada koma. Oke, nanti teman-teman akan lihat bahwa ada soal yang ternyata hanya karena hilangnya koma atau hanya karena ada komanya saja itu bisa menyebabkan semuanya tidak benar. Oke, kita akan lihat nanti. Oke, I hope that this table is clear, tidak perlu dihapalkan di sini, tapi kalau bisa hafal akan lebih baik di sini untuk adverb time and cost connectors. Nah, silakan bisa langsung mengejakan exercise 7, number 1 is the example and also number 2, silakan bisa langsung mengejakan number 3 until number 10. Kita fokus pada connector dan juga posisi connector itu ada di mana dan apakah kedua klausa itu sudah lengkap untuk elemennya. Oke, 5 minutes please. Oke, 5 minutes please. untuk link sertifikat nampaknya tadi sudah sempat dibagikan oleh Bapak Arief. Saya sempat melihat tadi. Sudah ada ya. Oke. selamat menikmati Terima kasih. Mbak Sintia ada dua jawaban yang belum tepat, mungkin bisa direvisi dulu. Sama dengan Mbak Mutiara Paramastri ada dua jawaban yang belum tepat, silakan bisa direvisi. Oke, satu jawaban, maaf. Satu jawaban yang belum sesuai. Sampai jumpa. Oke, so shall we discuss ya, karena waktunya ternyata sudah tersisa 10 menit lagi ternyata. Structure itu sebenarnya tidak sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang mengasihkan untuk dipelajari. Oke, kalau mungkin teman-teman suka untuk latihan TOEFL secara pribadi di situ, kalau personally saya pasti mengajarkan bagian structure sendiri, karena bagi saya structure itu adalah merupakan suatu teka-teki. It's kind of puzzle. Saya ingin mengetahui apakah ini benar atau salah sebab saya sekaligus untuk mengasah otak di sini. Oke, kita ke nomor dua dulu. Maaf, apakah masih bisa terdengar suara saya? Kok nampaknya audionya terputus. Oke, ya. For statement number two, their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Jadi ini nampak jelas bahwa setelah before atau pada klausur kedua, itu tidak ada subjek. Ini seharusnya di garis subjek, di garis satu ya, di sini sebagai subjek, kemudian ini sebagai subjek, dan ini adalah merupakan subjek dari klausur pertama, their backgrounds, dan setelah before, itu tidak ada subjeknya. Oke, before are admitted to the organizations. Nah, kira-kira subjek apa yang sesuai? Oke, saya tantang teman-teman untuk memasukkan subjek apa yang kira-kira paling tepat untuk melengkapi kalimat nomor kedua di sini. Oke, ya. Yang yakin saja ya Mbak Veronika, oke. They, ya. Karena jamak di situ ya, are admitted. Oke, karena di sini di awal sudah ada their background. Nah, ini sudah ada their-nya. Karena otomatis yang kalau saya kedua kita menggunakan they. They are admitted to the organization. Oke. Now, let's move to number three. Now, the citizens are becoming more and more incensed about traffic accidents whenever the accidents occur at that intersection. Oke. Kalau saya yang menjawab, itu pasti saya akan temukan dulu. Ada konektorknya atau tidak? Begitu. Tidak ada konektorknya, langsung putus, ketuk talur di situ, incorrect. Nah, kita lihat konektorknya apa di sini. Ternyata sudah ada, konektork, whenever. Konektork sudah ada, kita baru lihat elemen dari kedua klausa tersebut. Pertama, kita ada the citizens. Kemudian setelah subjek, predikatnya adalah are becoming. Are becoming, apakah sudah sinkron dengan subjeknya? Oh, ternyata sudah. Subjeknya jamak, predikatnya pun juga jamak. Oke, so that's no problem. Kita ke klausa kedua. Klausa kedua apa subjeknya? Ada the accidents. Kemudian predikatnya apa? We have occur. Ternyata sudah sinkron subjek predikatnya. Oke. We have subject and predicate agreement. If they are all, what is it? Making agreement, so it means that the sentence is grammatically correct. So there's no problem on sentence number three. Oke, and then we will go to statement number four. The ground had been prepared. The seedlings were carefully planted. It seems that after the coma here, we have no connector. Oke, so I believe that most of you answered incorrect. Oke, kalau ini incorrect, silakan masukkan konektor. Silakan masukkan konektor. Oke, konektor apa yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat nomor empat di sini. Dan setelah memutuskan, oke. Nampaknya teman-teman masih belum bisa move on pada konektor yang di skill enam. Kita sudah ada di skill tujuh. Itu konektornya adalah adverb time and cost. Oke, masih menjawab so, ada yang menjawab N di situ. Ya, bisa menggunakan konektor itu. Tapi kita menggunakan konektor yang time atau cost di situ. Kita bisa, oke. Kejadian mana di sini yang mendahului? Apakah yang ground had been prepared? Atau seedlings, benih-benih. Benih-benih itu kemudian ditanam secara perlahan-lahan. Oke, intinya dulu kan, tanahnya itu dipersiapkan dulu, mungkin dicangkul, kemudian disiapkan, baru kemudian biji-biji atau benih-benihnya itu ditanam. Nah, konektornya diletakkan di mana? Apakah di awal atau di tengah? Saya tanya. Where will you put the connector? Nah, di awal. Kenapa di awal? Oke. Karena we have koma. Nah, betul. Ya, karena ada koma. Kalau kita ada koma, jangan sekali-sekali menempatkan konektor, kecuali yang lima tadi itu ya. Di tengah-tengah. Kita menggunakan koma di sini. So, apakah before atau after? Itu jawabannya apakah before dan after di situ. Nah, ini kan kalau before the ground had been prepared, masa sebelum tanahnya disiapkan? Nah, kan setelah tanahnya itu disiapkan dulu, nah, betul. After the ground had been prepared, the seedlings were carefully planted. Ya, betul. Thank you. Now, let's continue to number five. We can start the conference now that all participants have arrived. Any problems with sentence number five? Oke, langsung tembak di sini. Konektornya mana? Oh, ada now that di sini. Oke. Ada now that. Taruh di tengah. Tidak ada koma. Oke, sudah betul. Subjeknya ada V. Peredikannya can start. No problem. Yang kedua, subjeknya apa? All participants. Kemudian peredikannya have arrived. Ya, sudah. Lengkap kedua-duanya. Konektornya sudah oke. Tidak ada tanda baca yang salah. Maka jawabannya adalah correct. Number five. Oke. Let's continue to number six. Kebanyakan jawabannya correct di sini, tapi coba kita lihat dulu. Konektornya di tengah-tengah ada until. Ya, sudah betul. Ada until di sini. Kemudian kita lihat, di awal subjeknya apa? Ada the building. Nah, kemudian saya tanya di sini. Predikatnya mana di sini? Untuk number six pada klausur pertama di sini. Where is the predicates? Nah. Oke. Thank you. Mbak atau Mas Hayat Hidup. Yes. There is no predicate. Be careful because you have white. So, quite here is actually an adverb. Ya, untuk menerangkan vulnerable. Oke. So, rentan ya di sini artinya kalau tidak salah ini. Quite vulnerable. Nah, jadi ini merupakan adjektif, ya, pelengkap kata sifat yang menerangkan dari kondisi bangunan itu sendiri. Maka kita membutuhkan predikat something. There is something that needs to be di sini. Nah, to be apa yang bisa kita masukkan untuk nomor enam? Ada yang bisa bantu? What to be? Ya. Oke. Bisa menggunakan to be is. Ya. Thank you. So, the building is quite vulnerable to damage until the storm windows are installed. Nah, itu baru benar. Let's go to seven. Apakah ada konektornya atau tidak di sini? Oke. Kita lihat. Nah. Ada once. Ya, ini mengingatkan saya pada, apa namanya ya, band ya di sini. Once ya di sini. Oke. Once the address label for the package is typed, koma. Kita lihat loh. Kok tiba-tiba muncul can be sent. Langsung kita tiba. Oh, ternyata pada klausa kedua, the second clause, it doesn't have any subject. So, missing subject. Nah, saya tantang untuk memasukkan subjek apa yang kira-kira paling sesuai untuk klausa kedua di sini. What is the most appropriate subject that we can put? Ya. Oke. Thank you. Sudah menggunakan it. Ya, di situ. It can be sent. Oke. To the mail room. Oke. And then, statement number eight. Now, because the recent change in work shifts was not posted, several workers missed their shift. Oke. Kata because muncul di awal kalimat di sini, kemudian pasti, saya langsung menuju ke koma. Apakah sudah ada koma? Oh, sudah. Subjeknya apa di sini? You have the recent change. Ini bisa kita hapus saja. In work shift bisa kita apekan saja, karena sudah ada prepositional di sini. Ini untuk head word-nya. Saya menentukan head word, tadi ada yang sempat tanya di atas. Itu adalah dengan yang namanya head word pada subjek itu pasti satu. Dia merupakan noun. Kedua, dia tidak pernah ada di belakang prepositional phrase. Tidak pernah ada in work shift. Jadi, bukan shift-nya, bukan word-nya, tapi sebelum preposisinya di sini. Berarti adalah change. Apakah change atau recent atau the-nya di sini? Kita cari yang mana? Kita lihat, apakah change dia menerangkan recent atau recent menerangkan change? Recent dia merupakan adjektif, dan fungsinya adjektif pasti menerangkan noun. Jadi, change dia adalah merupakan head word-nya di sini. Head word-nya adalah change, maka di sini predikannya pasti was not. Dia tidak were not, bukan karena ada shift-nya, tapi kita menggunakan was not karena mengikuti dari head word-nya adalah change. Jukur jelas ya. Kita lihat ke klausur kedua. Klausur kedua ada several workers. Several, ini kita nampakan sebagai quantifier, penanda jumlah. Workers merupakan head word dan sekaligus predikatnya, sorry, subjeknya, sementara predikatnya adalah missed. Missed in their shifts. Oke. I guess number eight tidak ada masalah apa-apa di sini, sudah benar. Right. Next one, number nine. The mother is going to be quite upset with her son as long as he misbehave so much. Kita lihat. Sudah ada konektornya kah di sini? Oh, ternyata ada as long as di sini. Oke. Let's take a look at the first clause. Ada the mother, subjeknya sudah ada. Predikannya apa? Is going to be. Untuk yang kedua, subjeknya ada he. Predikannya ada misbehave. Oke. So, no problem. I guess with statement number nine. So, number nine, the answer is correct. Now, let's see for the last statement. Kita lihat di sini. So, number 10 tadi jawabannya apa ya? Saya sudah ketutup yang pas di atas tadi ya. Untuk nomor 10 jawabannya apa? 10 incorrect. Oke. Ada yang menjawab correct di sini, ada yang tidak. Oke. Nah, itu. Kita lihat. Konektornya ada di awal di sini. Ada inasmuch as. Inasmuch as we have the connector. Kita lihat elemennya kalimatnya, elemen klausanya di sini. Klausal pertama adalah all the votes. Predikannya adalah have not yet been counted. Oke. Klausal yang kedua adalah the outcome. Oke. The outcome. And then of the election, ini kita abekan karena dia pasti menjelaskan dari the outcome itu sendiri. Predikannya apa? Cannot be announced. Sudah benar kita harusnya. Tapi hati-hati. Karena kalau kita ada konektor di awal, maka presensinya tadi adalah setelah konektor di awal, maka antara klausal pertama dan klausal kedua kita harus meletakkan koma. Oke. Missing koma. Coba teman-teman. Untuk komanya diletakkan setelah kata apa? Komanya diletakkan setelah kata apa di sini? Setelah kata, counted. Sebelum subjek pada klausal kedua itu dimulai. Subjek pada klausal kedua adalah the outcome. Dan sebelumnya kita ada counted, merupakan predikat dari klausal pertama. So, there must be a comma here. Oke. Oke, akhirnya selesai juga kita pada sentence with multiple clauses. Silahkan. Seperti biasa ritualnya setelah kita merejakan soal, saya ingin tahu untuk jumlah jawaban benar teman-teman ada berapa. Ketikkan di chat box. Oke. Benar 7. Oke. Sudah ada peningkatan di sini ya. Oke. Great. Yes, ada yang benar semua. Benar 7. Oke. Ini benar semua itu berikutnya delapan ya karena soal nomor 1 dan 2 itu merupakan contoh di situ. Oke. Yes. Oke. Ini sudah 5.05 di tempat saya. Oke. Saya lebihkan 5 menit lagi saja untuk kalau ada yang ingin bertanya seputar ini saja dulu ya. Untuk skill yang kita pelajari hari ini. Jadi sentence with multiple clauses. Ada yang mau ditanyakan dulu? As soon as. Oke. Yes. Bisa menggunakan as soon as nampaknya tadi. Ini ya tadi. Yes. Sudah ada as soon as. Bisa. Menggunakan as soon as. Oke. What is the difference between as long as because in as much as. Oke. Kalau as long as itu sebagai time ya di sini. Jadi untuk manfaatnya memang berbeda. Sedangkan untuk in as much as dan apa tadi yang satunya lagi. Sebentar. Kita tutup tadi. Ya. Because. Ya. Because dengan in as much. Itu sama. The meaning is the same. Penggunaannya sama. Fungsinya sama. Akhirnya juga sama. Tetapi kalau as long as itu kita pergunakan untuk yang time. Ya. Jadi selama. Itu dulu ada judul lagu As Long As You Love Me. Ya. Dari lagunya Backstreet Boys. Ya. Mungkin sudah tidak dia merenal lagi sekarang. Oke. Untuk in as much as dengan because itu sama. Connector with conjunction. Oke. Oke. Boleh silakan mana suka. Ada menyebutnya coordinate conjunction di situ. Oke. Fungsinya sama di sini. Mungkin kalau belajar grammar itu masing-masing penulis mempunyai preference sendiri-sendiri. Di mana dia menggunakan istilah connector atau menggunakan coordinate conjunction. Ada yang menggunakan conjunction. Nah itu. Sama. Oke. Oke. Jadi itu untuk yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang lima. Pesan saya adalah tolong dihafalkan untuk lima connector atau coordinate conjunction yang sebelumnya itu saya tekankan. Yaitu adalah and or but so yet. Karena kelima itu merupakan yang spesial. Spesial karena itu hanya bisa diletakkan di tengah-tengah kalimat. Untuk menghubungkan antara dua klausa. Dan yang kedua adalah dia pasti menggunakan koma. Selain itu, connector yang lain bisa digunakan di awal, bisa digunakan di tengah. Kalau digunakan di tengah, maka dia tidak menggunakan koma, tapi apabila digunakan di awal kalimat, maka dia pasti menggunakan koma antara satu klausa dengan klausa yang lain. Itu saja. Terima kasih. Oke. Oke. Saya akan akhiri untuk pertemuan kali ini. So, thank you very much. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat sudah bergabung meluangkan waktu di sini, di weekend-nya. Dan untuk YouTube viewer yang telah menonton program ini dari awal hingga akhir. Dan kita pasti akan upload video yang terbaru setiap minggunya. Oke. So, thank you very much for attending this meeting. Wabilahi topik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.